Tidak hanya pekerjaan yang diproteksi, tapi para pelaku usaha juga merasa terlindungi secara bisnis. Pandangan Anda sebagai pengamat ketenaga kerjaan, win-win solusinya seperti apa sih yang dikumandangkan dalam hal revisi ini? Ya jadi memang kalau kita lihat Undang-Undang 13 ini kan 2003, sebenarnya memang itu kan ada Undang-Undang dulu namanya Undang-Undang 25 tahun 97. Diprotes habis akhirnya tidak jadi, lahirlah disemangati lahirnya Undang-Undang 13 2003. Nah Undang-Undang 13 2003 memang waktu itu dalam rangka transisi memang betul. Nah di 2006 itu rencana juga mau direvisi ditolak habis sampai pager DPR itu runtuh. Nah 2011 begitu juga ditolak. Sekarang 2019 ada rencana para pekerja menolak lagi. Nah saya sih melihat begini, bahwa Undang-Undang 13 2003 itu memang punya masalah. Baik untuk pengusaha, demikian juga untuk pekerja. Nah 16 tahun yang lalu artinya memang sudah tidak terupdate dengan kondisi saat ini. Hubungan industrial yang dibangun saat ini adalah hubungan industrial yang memang harus juga dikaitkan dengan era digitalisasi. Era yang memang dengan kemajuan teknologi. Yang memang sekarang kecenderungannya adalah bagaimana padat karya bergeser ke padat modal. Nah ini juga kan harus memang benar-benar direspon. Undang-Undang 13 tidak boleh lagi kalau menurut saya itu juga harus disesuaikan dan harus direvisi. Nah yang memang selama ini dikedepankan untuk menakut-nakuti adalah orientasinya pesangon diturunkan, pesangon diturunkan, kontrak akan dibuka luas, outsourcing akan dibuka luas. Menurut saya itu baru hal-hal yang memang dinaikkan untuk menakuti-nakuti saja. Belum tentu juga, tetapi yang ke depan ini kan yang harus diadopsi adalah bagaimana pertama adanya kepastian pekerja itu mendapatkan pendidikan vokasional sertifikasi yang kemarin digagas oleh Pak Menaker adanya jaminan sertifikasi dan pendidikan. Ini penting di era sekarang itu kalau tidak punya pendidikan vokasional, tidak punya sertifikasi ya akan kalah juga. Kemudian juga bagaimana kita melihat kondisi proses hubungan industrial. Misalnya pemutusan hubungan kerja. Ini kan prosesnya sangat lama sampai ke mahkamah agung. Ini juga harus ditinjau. Nah ada usulan, jaminan sosial terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Kan ini adalah proses-proses yang menurut saya juga baik. Kemudian bagaimana juga dipastikan bahwa pekerja itu mendapatkan tentang perlindungan yang lebih terkait dengan di perusahaan untuk misalnya pekerja-pekerja, perempuan dan sebagainya yang memang terus bergeser. Nah demikian juga tidak hanya melihat pekerja formal. Yang terjadi adalah sekarang kan dengan era digitalisasi bergeser lagi nih ke informal lebih tinggi. Bagaimana juga pekerja informal juga harus dilindungi. Misalnya para teman-teman kita tukang ojek, ojeker yang di ojek online. Itu kan juga bagian dari kita yang memang harus... Dan by definition juga pekerja juga. Pekerja juga yang memang harus dilindungi. Kalau kita kaitkan ke undang-undang 13, nggak ada mereka dilindungi. Bagaimana juga sekarang nih pekerja mengarah kepada pekerja rumahan untuk yang skill. Nah ada juga yang unskill, pekerja rumahan. Ini juga kan harus dilindungi. Mereka bekerja di rumah, mendapatkan order. Tapi kalau kita rujuk ke undang-undang 13, nggak ada pasalnya gitu. Jadi artinya memang kita harus mengacu pada bahwa pekerja itu tidak hanya pekerja formal. Pekerja informal juga. Kemudian perkembangan zaman ini juga harus kita respon. Undang-undang itu kan harus melihat kondisi sosiologis masyarakatnya. Baik Mas Tibo. Jadi ada poin yang saya perlu garis bawah sekali lagi. Dari perspektif Anda setuju. Bahwa memang saatnya ditinjau ulang. Dan ada kalimat menarik. Ada permasalahan. Ada hal yang bermasalah. Baik dari sisi perlindungan pekerja. Dan juga dari para pelaku industri. Terima kasih telah menonton!